Diduga karena korsleting listrik, sebuah pabrik pembuatan tas koper di kompleks pergudangan kafling DPR Cipondo, Kota Tangerang, terbakar hebat. Kebakaran terjadi saat pabrik sedang beroperasi hingga membuat seluruh karyawan panik dan berlarian. Asap pekat memumbung tinggi saat api mengamuk dan membakar lantai 4 milik pabrik pembuatan tas koper milik PT Sumber Trolley di kompleks pergudangan kafling DPR Cipondo, Kota Tangerang, Banten, selasa siang. Api dengan cepat melalap seluruh bagian di lantai 4 yang merupakan tempat perakitan serta penyimpanan bahan baku yang mudah terbakar. Cepatnya kebaran api membuat panik para pekerja yang sedang melakukan aktivitas produksi dengan berhamburan keluar pabrik. Salah satu pekerja mengungkapkan ia keluar gedung pabrik lantaran diteriaki oleh warga setelah muncul asap pekat dan api di lantai 4. Ia mengungkapkan tempat tersebut merupakan tempat perakitan koper dan banyak menyimpan benda plastik yang mudah terbakar. Kejadiannya lagi kerja yaitu lantai 4 tiba-tiba muncul asap. Itu tempat apa bang? Terapitan koper. Apa yang menjadi kejabat konsulat ini? Serikat tahu gimana tiba-tiba kebakarnya gitu? Belum tahu tiba-tiba asap ada keluar aja. Saat ada kebak api semua langsung keluar di karyawan bang? Iya langsung keluar. Gak ada yang kejabat di lantaran? Tidak ada. Sementara petugas damkar BBBD Kota Tangerang menerjunkan 58 personil serta 8 unit mobil pemadam kepakaran. Petugas pemadam membagi dua tim dengan melakukan pemadaban dari dalam serta penyemprotan dari bagian luar. Hal ini dilakukan setelah sulitnya menjangkau titik kebaran api. Selama proses pemadaman berlangsung, sejumlah personil mengalami kelelahan akibat terkena asap yang cukup tebal. Bahkan satu orang petugas mengalami luka robek di bagian tangan akibat menahan atap yang robo. Objek yang terbakar, informasi dari Honor, bukan tadi kita sudah ketemu dengan Honor. Ini PT Sumber Proli bergerak di bidang pembuatan bahan baku plastik, bahan dasar plastik untuk koper. Jadi bahan plastik yang ada di lokasi, dia empat lantai dan yang terbakar di lantai empat. Dan menurut informasi dari Honor, yang terbakar itu sementara diduga ada kontra stik listrik dari kompahir yang ada di lantai empat. Peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Cipondo Polres Metro Tangerang Kota. Aparatus melakukan pemeriksaan beberapa saksi termasuk pemilik pabrik.